Sal Priyadi, penyanyi Indonesia, Salmantio Ashriski Priyadi, yang dikenal sebagai Sal Priyadi, lahir tanggal 30 April tahun 1992, adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktor Indonesia. Sal telah dinominasikan untuk 7 kali anugerah musik Indonesia dan 1 piala citra pada Festival Film Indonesia untuk pencipta lagu tema terbaik. Karir, Sal telah mengunggah cover lagu di akun SoundCloud miliknya sejak tahun 2015, dibantu oleh Mahatam Tama dan Derry dari grup musik Koldiak. Ia merilis single pertama dengan judul, Kultusan. Melalui GZZ Records pada 2017, single kedua berjudul, Ikat Aku di Tulang Belikatmu, dirilis pada tanggal 8 Juni tahun 2018. Single tersebut mengantarkan Sal untuk meraih nominasi artis solo pria pop terbaik pada ajang anugerah musik Indonesia 2018. Single ketiga, Melebur Semesta, dirilis tanggal 7 Desember tahun 2018. Single keempat berjudul, Jangan Bertengkar Lagi Ya! Oke, oke, diproduser imusisi Pamungkas dirilis tanggal 27 Februari tahun 2019. Sal merilis lagu bersama penyanyi Nadine Amizah yang berjudul, Amin Paling Serius, pada tanggal 29 Mei tahun 2019. Sal merilis album studio pertama berjudul Berhati pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Ia merilis single berjudul, Irama Lal Tedut, dibantu arahan produser Ari Renaldi, pada tanggal 9 Juli tahun 2020. Pada tahun 2021, Sal memerankan toko-tokek dalam film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Sal priyadi ngaku nangis terus dengar kisah Gala Bunga Matahari dari netizen. Gak cuma kamu, boys. Sal priyadi juga katanya nangis loh kalau dengar lagu Gala Bunga Matahari. Dia juga terus meresapi lagunya yang sampai saat ini gak berhenti trending. Sal bilang, setelah perilisan album Markers NSUCH Pen F L A S H D I S K banyak orang mulai mention lagu Gala Bunga Matahari. Padahal, bukan itu lagu yang jadi utama di album ini. Sal priyadi bahkan gak pernah berpikir Gala Bunga Matahari yang justru pamor lebih dari lagu lainnya. Tapi kamu harus tahu nih, Sal priyadi dengerin semua cerita kamu mengenai lagu Gala Bunga Matahari loh. Dan dia gak berhenti menangis. Gue ada dari awal-awal ketika teman-teman mulai menceritakan pengalaman mereka itu gue tiap hari nangis. Gue ada kayak bahkan seminggu lebih gue menangis sampai akhirnya gue memutuskan untuk berhenti membaca cerita-cerita dari mereka dan gue berhenti untuk merespons. Kata Sal priyadi. Karena awal-awal gue selalu bilang terima kasih banyak sudah mendengarkan turut berduka. Tapi tentu saja itu ya lu bayangin aja di satu hari terang benderang lu lagi gak merasakan apa-apa. Gak merasakan sedih apa-apa. Tiba-tiba ada seseorang cerita dan lu turut bersedih atas itu. Sambungnya. Setelah sekian lama lagu ini viral dan bertengger di cat teratas top 50 Indonesia di Spotify. Sal priyadi akhirnya merilis video musiknya. Dan benar aja. Orang-orang makin dibuat mewek. Video musik Gala Bunga Matahari kini seakan memperpanjang nafas popularitas Sal priyadi. Gak heran. Banyak orang turut merasakan sentuhan di hati karena lagu ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.